Usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menghapus UN atau UJA Nasional sebagai syarat sebuah kelulusan disambut positif siswa sekolah menengah kejuruan di Bantul. Penghapusan UN ini diharapkan akan memaksimalkan proses belajar-mengajar di SMK yang lebih mengutamakan keterampilan dibanding materi akademik. Bagi siswa SMK, teori akademik hanya diterapkan sekitar 30% saja, sementara 70% lainnya pada praktikum. Dengan wacana penghapusan UJA Nasional, mereka berharap dapat memaksimalkan kemampuan praktiknya sebagai modal kerja setelah lulus. Namun, tetap ada pula siswa yang tetap menginginkan adanya UN. Kalau dihapus itu sangat merugikan ya mas, karena UN itu sangat untuk membantu kemampuan siswa untuk kedepannya. Kalau dihapus itu, ya kurang untuk mengetahui belajar siswa dalam belajar selama ini. Kalau menurut saya, UN itu sebaiknya tetap dilaksanakan, karena itu untuk menguji kemampuan siswa untuk kedepannya. Bagi pihak sekolah sendiri, dihapuskannya UJA Nasional akan memberikan kesempatan bagi para guru untuk memaksimalkan pengajaran pada seluruh mata pelajaran secara merata. Penghapusan UN juga membuat pihak sekolah tak lagi repot menambah jam pelajaran untuk menggenjot para siswanya agar belajar lebih maksimal. Positifnya, kami agak berkurang dalam ekstra keras untuk menjadikan anak tutertib. Belajar itu agak berkurang, karena sudah ada momentum UN syaratnya ini. Dengan itu, kami agak ringan, kami bisa membuat anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Memang kami alami bahwa ada sisi negatifnya dalam, kalau itu bisa disarat itu memang ada banyak sisi negatifnya juga banyak. Jadi antara lain memang siswa itu menjadi takut, stres gitu, menjadi stres. Sekolah juga demikian. Sekolah itu kadang-kadang banyak kegiatan yang harus memacu, anak itu harus nilai minimalnya tercapai. Usulan penghapusan ujian nasional disampaikan mendikbut Muhajir Effendi. Sampai saat ini masih banyak sekolah yang berada di bawah standar nasional. Dari total lebih dari 20 ribu sekolah yang ada di Indonesia hanya 30 persen sekolah yang telah berstandar nasional. Rencananya penghapusan ujian nasional hanya bersifat sementara dan akan kembali dikilar setelah fasilitas pendidikan di Indonesia sudah merata. Selamat Lestioro melaporkan untuk Knet.